Pantun, apa yang kamu pikirkan? Bumat, kusik, budaya, peringatan, pak? Sebenarnya, ini tidak tepat. Pantun adalah jenis fungsi lama yang ada 4 baris, dan punya sampiran dan isi. Sampiran melupakan pembukaan dari pantun. Pembukaan fungsi hanya untuk tumpuan saja. Isi adalah bagian dalam pantun, di mana makna sebenarnya sudah disampaikan oleh pembahasannya. Ada beberapa jenis lima yang dapat digunakan dalam beberapa pantun, yaitu nomor satu, A, 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 A. Contohnya adalah mata, menata, senjata, balita. Semua kata-kata tersebut sama-sama berakhiran dengan ta. Kedua adalah A, A, B, B. Contohnya adalah mata, menata, batu, waktu. Kata-kata yang A, akhir dengan ta. Dan kata-kata B, akhir dengan tu. Nomor 3 dan 4 juga sama, tetapi strukturnya beda. Misalnya, nomor 3, A, B, A, B. Dan nomor 4, A, B, B, A. Ada empat tipe pantun. Pantun satu adalah karmina. Kedua adalah seloka. Ketiga adalah jenaka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.